Musim kemarau yang berkepanjangan melanda wilayah Kabupaten Majalengka hingga mulainya datang musim penghujan membuat para petani melakukan seribu cangkulan di atas lahan yang siap tanam di atas lahan hektaran itu. Sebelum acara seribu cangkul dilaksanakan, para petani dan unsur muspika kecamatan Kadipaten terlebih dahulu menggelar tahlilan dan solawatan yang digelar di lapangan desa Pangandon. Acara ini bertujuan agar para petani memanjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena musim bercocok tanam padi telah tiba serta secara simbolis untuk menyambut datangnya musim penghujan sebagai tanda dimulainya mengolah lahan sawah. Kita dalam korang ini, keadaan lain memang sudah dilaksanakan. Ini berdekat, kita agarannya ketemparkan di sini oleh masyarakat. Ini berdekat, kita agarannya ketemparkan di sini oleh masyarakat. Di bingguis tadi, itu di toko lapisan dari Berajaan, itu diistika sampai ke toko mas programnya, ke toko tani, keadaan lain adalah tujuannya, alanya persatuan di Anungkara Lapisan. Sehingga saya yakin dengan kesatuan ini akan kuat, sehingga harapan kita sedikit capai. Dari Majalengkan Jawa Barat, Eduardus Fendi, Teriberata TV, Salam Teriberata.